selamat datang di channel mata kayu jadi saya mau mengganti si selang bensin ini karena selang bensin ini sudah getas tadi pas mau dipakai dia bocor di bagian sininya dan karena bocor pas dicoba lagi ternyata gak bisa dan karena sudah mati ya sudah getas kalau teman teman dingin ini yang lama itu beda jauh sama yang baru lentur ini teman teman bisa dibeli di saya belinya dari bengkel di toko perlengkapan otomotif harganya pisaran 10 ribuan ini dibagi 2 nantinya jadi panjangnya disesuaikan dengan ini mungkin agak dilebihin dikit aja cara pasangnya simple tinggal teman teman masukin si ini ke sini mungkin perlu ada sedikit penyesuaian karena lubang si ini nya kecil mencegah untuk terjadinya kebocoran bahan bakar jadi kita akan potong dulu kita akan potong sesuai dengan panjang ukuran selang semula jadi kita luruskan dan jangan lupa dilebihkan sedikit untuk berjaga-jaga terlalu pendek karena ini tadi juga sempat saya potong saya coba pakai yang lama dan ternyata emang gak bisa karena udah getas kita potong disini kita lebihin dikit aja seperti ini lalu kita akan melakukan penyesuaian kepada si lubangnya nah penampakannya seperti ini teman teman jika sudah terpasang jangan lupa dia harus masuk sampai ke bagian bawah karena biar nantinya gak bocor jadi bisa teman teman dorong nah jangan lupa kita pakai pengunci bawaan si mesinnya kita pakai tang untuk membuka kuncinya nah setelah itu jangan lupa dipasang juga bagian pair untuk bagian yang ketengki itu sebenarnya sama aja caranya seperti tadi jangan lupa bagian kunci ini dimasukin dulu ke bagian sini biar nanti teman teman gak lupa ketika udah masang jadi bagian untuk yang ketengki ini gak akan saya videokan karena sebenarnya sama aja kita akan skip dulu bagian ini nah ini kondisi sudah terpasang kurang lebih seperti ini jadi dia terpasang dengan seperti semula bagian sini juga ini gak ada kebocoran ini udah saya tes oke kalau emang dia karetnya masih bagus atau karet hidup dia masangnya juga gak sulit ya tapi kalau karetnya udah getas kayak yang punya saya sebelumnya itu akan sulit dan nge-repotin ketimbang kita repot gitu kayak gitu mending kita ngeluarin uang lebih spare 10-15 ribu buat ganti karetnya masangnya lebih gampang lebih cepat kemudian kita juga gak khawatir misalkan tiba-tiba karena udah getas bisa bocor di tengah pemakaian oke segitu dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya